Di tengah pandemi COVID-19 dan peringatan hari Bayangkara ke-74, personil polisi di Direkturat Lalu Lintas Polda Sulesi Utara menggelar bakteri sosial berbagai bahan pokok kepada warga terdampak COVID-19. Uniknya, pembagian bahan pokok berubah beras ini dilakukan oleh personil lalu lintas dengan menggunakan sepeda dan bukan mobil ataupun motor. Bantuan ini diprioritaskan bagi warga ekonomi lemah yang dinilai terdampak ekonomi imbas dari wabah virus corona. Polisi membagikan bantuan berupa beras 5 kg. Di mana kita meluncurkan program kombi, yaitu kontrol, bersepeda, dan berbagi. Kita laksanakan kontrol anggota yang melaksanakan pengaturan, pengawasan di jalan, kemudian kita sekaligus berolahraga dengan bersepeda dan kita berbagi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang langsung terkena dampak dari COVID-19. Kami bersyukur, berterima kasih terpertama kepada Tuhan Yesus dan terima kasih seluruh pemerintah yang ada di kota Manado sudah membantu kami sebagai masyarakat yang ada di Manado. Terlebih khusus penyapu jalan, ya iya, memang kami merasakan ada kekurangan kepada kami soalnya kami juga merasa khawatir. Bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 di kota Manado ini mulai rutin digelar personil di Lantas Polda Sulut seminggu sekali setiap hari Rabu. Sambil bersepeda dan menyerahkan bantuan, personil polisi melakukan pemantauan arus lalu lintas termasuk sosialisasi tertib berlalu lintas bagi pengendara di jalan.